Intro Drama Korea Vsensu belum lama menayangkan episode terakhirnya Song Jongki pun kembali menjadi syorotan pasalnya dalam drama Korea Vsensu menandai comeback Song Jongki setelah absen selama 2 tahun ia terakhir kali membintangi Ardell Conicles pada 2019 Drama Korea Vsensu, Song Jongki dipangsakan dengan Jun Jiobin keduanya dinilai serasi bahkan tak sedikit yang berharap keduanya terlibat dalam cinta lokasi Namun bayang-bayang Song Jongki sebagai mantan suami Song Hikyo masih hangat dalam ingatan tak sedikit yang mengkaitkan Song Song couple judukan untuk Song Jongki dan Song Hikyo saat melihat kemesraan sang aktor dengan Jun Jiobin Pernikahan Song Jongki dan Song Hikyo pada 2017 memang terbilang fenomenal keduanya terlibat cinta lokasi saat syuting drama Korea Descendants of the Sun Namun penggemar Song Song couple tampaknya harus mulai move on sebab Song Jongki dan Song Hikyo memilih untuk berpisah sejak 2019 silam Lantas, bagaimanakah kehidupan cinta Song Jongki dan Song Hikyo sekarang? Berikut faktanya Bukan tidak mungkin Song Jongki terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di drama Korea Vsensu Keduanya dinilai akrab dibalik layar dan kerap bergurau Hubungan Song Jongki dan Jun Jiobin menjadi sorotan penggemar Korea hingga internasional Sampai-sampai nama pasangan ini pun telah diumumkan Dalam episode spesial Vsensu, Song Jongki mengumumkan langsung panggilannya dengan Jun Jiobin Keduanya disebut Jun Cha yang merupakan singkatan dari Vsensu dan Hong Cha Yang Sejak dipasangkan dalam Vsensu, penggemar mulai beralih dari Song Song couple dan mendukung Jun Cha couple Mereka turut bahagia bila Song Jongki dan Jun Jiobin menjadi pasangan di dunia nyata Meskipun ada sejumlah cocok logi penggemar Song Jongki maupun Jun Jiobin Belum mengumumkan apapun bagi penumpang kapal Jun Cha Mari menunggu perkembangan hubungan keduanya Pernikahan Song Jongki dan Song Heikyo menjadi perayaan fenomenal Sehingga saat keduanya memutuskan untuk berpisah Reaksi netizen tidak kalah pecah Pernikahan keduanya kandas setelah Song Jongki mengukur cerai Song Heikyo pada 2019 Pada tahun yang sama, Song Heikyo mengajukan pengajuan terhadap 15 netizen Korea terkait penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan penghinaan Saat itu agensi mengumumkan alasan perceran Song Jongki dan Song Heikyo karena adanya perbedaan Namun beredar rumor yang menyebut sang aktris membuat pernikahan palsu untuk meningkatkan citranya sebagai artis Tuduhan yang beredar lewat online itu dipercaya sejumlah pihak yang menyebut Song Heikyo jarang menghadiri acara keluarga Song Jongki Menurut rumor, keduanya juga membeli rumah seharga 12 juta dolar di Seoul namun tidak pernah ditempati Buntut dari kasus tersebut Seorang netizen didakwa atas pencemaran nama baik karena menulis postingan blog yang berisi informasi palsu Ia menyebut alasan percerian Song Heikyo dan Song Jongki adalah sponsor rahasia sang artis di China Song Heikyo memang masih berada di bawah bayang-bayang Song Jongkapo Namun dirinya masih sendiri pasca percerai dan tengah menjalani syuting drama Korea Novi R Bricking'em Terima kasih telah menonton!